Pertanian dan juga pertanian lain sangat berhasil berusaha kerana dia sanggup membantu pasukan nasional untuk Kalian Indonesia Arab dengan adilannya, adilnya ideal dapat membantu kita. Tim Besutan Bema Sakti mampu unggul lebih dulu melalui gol Nabil Ashura pada menit ke-18. Timnas Indonesia U17 menggandakan gol pada menit ke-30 lewat Arhan Kaka. Uni Emirat Arab memperkecil defisit gol 2 menit berselang melalui Malalah. Pada menit ke-39, Uni Emirat Arab menyamakan kedudukan melalui Abdullah. Arhan Gaka menjadi penentu kemenangan Timnas Indonesia U17 dengan golnya pada menit ke-54 Setelah pertandingan, Bima Sakti memaparkan kekuatan Palestina yang akan menjadi lawan selanjutnya Timnas Indonesia U17 melawan Palestina di Stadion Pakansari pada hari Jum'at 7 Oktober 2022 Mereka tim yang bagus, mereka punya tim yang merata dan juga bisa mempersulit Uni Emirat Arab Mereka militan dan posturnya tinggi Ujernya, Bima Sakti mengingatkan bahwa timnya harus tetap berkonsentrasi Demi meraih kemenangan dan menjaga peluang lolos ke piala Asia U17 2023 Sementara ini, Timnas Indonesia U17 memimpin kelas main grup B dengan 6 poin dari 2 pertandingan Posisi kedua ditempati Uni Emirat Arab dengan 6 poin dari 3 pertandingan Malaysia ada di tempat ketiga dengan 4 poin hasil dua laga Guam berada di posisi keempat dengan 1 poin Sementara Palestina menjadi juru kunci So, pastikan kalian tetap stay tune terus di Youtube channel Gila Bola Dan jangan lupa juga klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola Sampai jumpa di video selanjutnya